Kita ke informasi yang pertama, puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Cawang, Jakarta Timur, Rudes terbakar. Sejumlah warga jatuh pingsan saat mengetahui rumah mereka terbakar. Sementara seorang warga terluka saat membantu petugas pemadam kebakaran. Kebaran api dengan cepat membakar puluhan rumah warga di pemukiman padat penduduk di jalan kampung dalam Cawang, Jakarta Timur, Rabu Malam. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api dengan mengerahkan 16 unit mobil pemadam kebakaran. Seorang warga terluka saat berusaha membantu petugas pemadam kebakaran dan harus mendapatkan perawatan tim medis. Warga yang mengetahui rumah mereka, Ludes terbakar tidak dapat menahan kesedihan, bahkan sejumlah warga jatuh pingsan. Menurut salah seorang warga, api diduga berasal dari kompor gas yang masih menyala dan ditinggal pemilik rumahnya. Api dari apaan sih? Katanya ada yang masak, ada yang amus gitu, itu juga nggak tahu, tetap udah jadi aja. Peres-peresin yang nggak itu, betulnya beres ke atas. Setelah berjibaku selama satu jam, api baru saja bisa dipadamkan. Kini, kasus tersebut tengah ditangani petugas Polsek Ramadjati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews, melaporkan.